PEMPROF Menuhai Kritikan Anggota fraksi PDI-PDPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjontak mengatakan, permintaan 5% itu tidak jelas dasarnya. Bahkan, Ia menganggap hal ini diputuskan sendiri oleh Anis, dasar perhitungan 5% lahan reklamasi sebagai milik DKI juga tidak jelas dasarnya. Dan diputuskan sepihak oleh gubernur tanpa konsultasi ke DPRD, ujar Gilbert saat dikonfirmasi. Selasa, tanggal 7 Juli 2020, Gilbert mengatakan, seharusnya penantuan lahan 5% ini melalui konsultasi berbagai pihak termasuk DPRD. Bahkan, izin Anis untuk mereklamasi sudah keluar sebelum analisis mengenai dampak lingkungan, amdal, terbit. Karena itu, ia mencurigai motif Anis tiba-tiba menentukan adanya jatah 5% lahan reklamasi. Ia khawatir ada oknum yang memiliki kepentingan tengah diakomodir oleh Anis sendiri. SK ini menjadi presiden buruk dalam tata pamong. Dan syarat kepentingan, tuturnya. Karena itu, Anis diminta untuk menjelaskan lebih rincin mengenai proses penantuan lahan 5% itu. Sebab Karena proyeknya juga masih lama dikerjakan. Belum ada hal yang mendesak sehingga Anis harus mengeluarkan diskresi. Tidak ada hal yang mendesak untuk kemudian menyebut diskresi, katanya. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda?